Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada sebuah iPhone untuk serinya adalah iPhone 6s Plus untuk kasusnya sendiri, iPhone ini mengalami kasus lupa kunci layarnya sedari tadi sudah kita coba untuk mengacak kunci layarnya sudah kita masukkan semua kemungkinan kode sandi yang biasanya digunakan oleh pengguna iPhone ternyata tetap tidak ketemu juga karena kita terlalu banyak mengacak kunci layar menyebabkan tampilannya menjadi iPhone tidak tersedia seperti ini maka kita akan coba untuk melakukan flashing firmware saja pada iPhone ini untuk menghapus kunci layarnya langsung saja kita siapkan komputer dan kabel data kemudian kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan firmware untuk iPhone 6s Plus tadi sudah kita download dari situs IPSW.me untuk firmware yang kita download adalah versi iOS 15.8 yaitu versi yang paling baru untuk iPhone 6s Plus kemudian kita akan menggunakan aplikasi Triutool untuk proses flashingnya walaupun sebetulnya firmware bisa kita download dari aplikasi Triutool tetapi mending kita download terpisah saja agar jika proses flashing gagal untuk mengulangi proses flashingnya kita tidak perlu mendownload ulang firmwarenya selanjutnya kita matikan iPhone ini tapi karena tombol powernya rusak maka untuk mematikan iPhone ini kita akan menggunakan bantuan dengan Assetive Touch dengan cara kita pilih perangkat kemudian kita pilih kunci layar dan kita tekan dan tahan logo kunci layarnya sampai muncul geser matikan kemudian kita geser untuk mematikan iPhone ini nanti kita akan betulkan tombol powernya sementara kita gunakan metode seperti ini dulu kemudian kita masuk ke recovery mode dengan cara kita tekan dan tahan tombol home pada iPhone ini sambil menekan dan menahan tombol home-nya kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data jangan lepaskan menekan tombol home sebelum muncul tampilan recovery mode pada iPhone ini jika sudah muncul tampilan recovery mode seperti ini bisa kita lepaskan tombol home-nya lalu kita letakkan iPhone-nya dan sekarang kita menuju ke Triutools disini ada keterangan iDevice Connected artinya iPhone ini sudah bisa terbaca oleh aplikasi Triutools kemudian iPhone ini terbaca sebagai recovery mode sebelum kita melakukan flashing kita akan cek dulu status Find My iPhone-nya apakah fitur pencarian perangkat pada iPhone ini aktif atau tidak dengan menggunakan serial number langsung saja bisa kita klik bagian serial number pada Triutools ini kemudian akan otomatis serial number-nya terkopi kita akan cek menggunakan website iunlocker.com slash check underscore iCloud titik PHP kemudian kita pastikan pada kolom email or serial number dan kita klik memeriksa untuk mengetahui apakah status fitur pencarian perangkatnya menyala atau mati jadi fitur Find My iPhone-nya ini off atau on jika ternyata fitur Find My iPhone-nya on maka tidak perlu kita lanjutkan videonya artinya jika fitur Find My iPhone-nya menyala jika kita lakukan flashing maka iPhone akan terkunci iCloud-nya kebetulan di sini untuk status Find My iPhone-nya adalah off artinya iPhone aman untuk dilakukan flashing firmware tanpa khawatir terkunci iCloud-nya kembali ke Triutool langsung saja kita pilih menu Go Flash kemudian di sini kita pilih saja select local firmware untuk menginputkan firmware yang tadi sudah kita download kita bisa klik menu import di sebelah kanan select local firmware-nya dan kita arahkan di mana tadi kita meletakkan firmware-nya kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia file firmware-nya kita pilih kemudian kita klik open sampai terimport pada Triutool dengan keterangan imported kemudian di bagian bawah Triutool-nya kita pilih opsi Quick Flash Mode lalu kita pilih menu Flash sampai muncul notifikasi AC Flash Reminder kemudian kita pilih lagi menu Flash dan kita lihat ini dia proses flashing-nya sudah berjalan untuk durasi flashing kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit dan proses flashing ini menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini kecuali jika sebagian data pernah di backup menggunakan iCloud jika ternyata proses flashing-nya gagal teman-teman bisa mengulanginya dari awal lagi silahkan lepaskan dulu iPhone-nya kemudian tekan tombol home tombol volume bawah dan tombol power untuk merestart iPhone ini agar keluar dari recovery mode kemudian coba lagi masuk ke recovery mode hubungkan iPhone ke komputer dan ulangi proses flashing-nya jika masih gagal lagi silahkan coba teman-teman ganti kabel datanya mungkin kabel datanya kurang bagus dan ulangi lagi proses flashing setelah mengganti kabel datanya intinya diulang-ulang terus sampai proses flashing-nya berhasil setelah kurang lebih 15 menit proses flashing-nya pun selesai ditandai dengan keterangan seperti ini congratulations clean flash completed kemudian iPhone akan otomatis restart lalu muncul logo Apple di layarnya kita tunggu sampai muncul garis loading di bagian bawah logo Apple-nya selanjutnya kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai ini dia sudah muncul garis loading-nya untuk durasi loading-nya ini tidak terlalu lama dan sebelum loading-nya selesai sebaiknya kabel data jangan kita cabut terlebih dahulu setelah proses loading-nya selesai iPhone langsung masuk ke tampilan hello screen kita bisa mengaktifkan iPhone ini dengan menekan tombol home-nya sampai di sini ini boleh kita lepaskan dulu kabel data kemudian kita setup iPhone ini pilih bahasa pilih wilayah kita tunggu sebentar sedang mengatur bahasa selanjutnya kita pilih atur secara manual saja kemudian kita harus menghubungkan iPhone ini ke jaringan internet untuk mengaktifkannya bisa menggunakan wifi jika tidak ada wifi silahkan gunakan data seluler lalu akan muncul keterangan seperti ini diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda bisa kita letakkan dulu dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai kebetulan status pencarian perangkat pada iPhone ini adalah off atau mati maka kita tidak diminta untuk memverifikasi Apple ID di sini langsung masuk ke halaman data dan privasi dan kita bisa melanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu tapi bagi yang status pencarian perangkatnya atau fitur find my iPhone-nya aktif atau on maka pasti kita diminta untuk memverifikasi Apple ID baik itu email-nya ataupun kata sandinya sebelum kita meloginkan ID Apple-nya atau ID iCloud-nya kita tidak bisa melakukan setup sampai ke tampilan menu karena kebetulan pada iPhone ini fitur pencarian perangkat atau find my iPhone-nya mati atau off maka kita tidak perlu melakukan verifikasi Apple ID atau iCloud iPhone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan ini adalah iPhone 6S Plus dengan versi iOS 15.8 yaitu versi yang paling baru pada saat video ini dibuat untuk kunci layarnya sudah berhasil kita hilangkan dengan melakukan flashing full firmware terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota